Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Mudah-mudahan Anda tetap sehat. Ini adalah mata kuliah teknologi open source ya. Untuk semester berapa ini? Semester 4 ya? Semester 4 Pak. Baik. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bisa dibilang baru, karena baru tahun kemarin ditawarkan. Mata kuliah ini nanti akan membahas tentang apa itu definisi dan sejarah open source. Kemudian nanti ada contoh produk open source. Jadi ada contoh produk open source itu ada yang bentuknya sistem operasi, dan ada yang produknya selain sistem operasi. Kemudian bagaimana pengembangan open source. kemudian apa saja lisensi di dalam software open source. Kemudian nanti kita akan masuk ke bagaimana model bisnis dari open source. dan untuk prakteknya nanti kita akan menggunakan GNU Linux. Kemudian untuk, karena ini tim teachingnya ada dua orang, saya dan Pak Muhammad Syafritu Loli atau Pak Eko. Jadi Pak Eko nanti mungkin akan memberikan materi tentang scripting, open source programming, Oke, bahas mungkin nanti dan Python. Kemudian nanti akan ada mungkin pengenalan tentang git. Saya rekenakan semua. Untuk referensinya, ini banyak saya ambil dari online saja. Kalau Anda mau cari bukunya juga ada sebenarnya di Gramedia, cuma lebih banyak kalau open source ya. Banyaknya di internet. Pertama, Anda bisa akses halaman dari OnoCenter. Jadi alamatnya onocenter.or.id. Slash wiki. Nanti akan Anda jumpai tulisan dari Pak OnoWe Purbo. Nanti Anda bisa masuk ke Linux di sini. Atau yang berbahu Nix, Unix, dan lain-lain. Ini nanti akan ada banyak sekali di sini yang terkait dengan Linux dalam bahasa Indonesia. Kemudian, juga itu yang Linux, kemudian yang berbau Nix lain. Nix seperti FreeBSD, OpenSolaris, nanti Anda bisa jumpai di bagian Nix. Kemudian berikutnya ada website ilmocomputer.com. Mungkin Anda sudah sering mengakses website ini. Kemudian nanti Anda bisa ke Computing Tutorial. Nanti di artikel kategori ini Anda bisa cari yang mau itu Linux Administrasi, atau Linux Aplikasi, atau Linux Dasar dan Open Source. Anda bisa akses di sini. Di ilmocomputer.org. Jadi ilmocomputer.com nanti masuk ke Computing Tutorial, nanti diarahkan link-nya, URL-nya ke ilmocomputer.org. Nanti Anda bisa dapatkan artikel-artikel dalam bahasa Indonesia ini. Bahkan Anda pun bisa membuat tulisan di sini, berkontribusi di ilmocomputer.org. Kemudian ada juga di buku elipi.go.id, nanti ada kaitannya dengan bahasa pemograman open source. Ini naskahnya free ya. Panduan Pendaya Gunaan Open Source, bahasa pemograman open source. Nanti link-nya semua saya akan sertakan di Discord. Jadi grup kita, teman-teman semua, itu adalah grup menggunakan aplikasi Discord. Jadi saya tidak menggunakan WA Group untuk perkuliahan, mainkan saya menggunakan Discord. Jadi untuk semua mata kuliah yang saya ajar, itu komunikasi kita lewat Discord. bagi yang belum terbiasa atau yang belum menggunakan, silakan Anda menginstall aplikasi Discord, baik yang di desktop atau yang ada di Android. Nanti di buku ini Anda bisa klik unduh naskah PDF. Ini bukunya free, bisa Anda download. Selain itu, Anda bisa ke opensource.guide. opensource.guide. Di sini adalah petunjuk tentang open source software. Anda bisa pilih dalam bahasa Indonesia juga kalau tidak salah ini. Ini bisa dalam bahasa Indonesia. di sini ada panduan-panduan atau ada panduan secara umum terkait dengan open source. Nanti kalau ada tambahannya, saya tambahkan di Discord. Jadi ini saya rasa sudah cukup banyak materi yang ada di monocenter, numocomputer.com, kemudian di buku LEP dan consource.guide. Kemudian nanti kita, untuk asinkronus, jadi kuliah kita nanti tidak melulu sinkronus seperti ini, menggunakan Zoom. Melainkan juga nanti kita pakai LMS, Learning Management System. Alamatnya di kuliahdaring.ung.hc.id. Nanti Anda bisa mengakses mata kuliah teknologi open source di di bawah atau ada di kategori fakultas teknik. Jadi Anda bisa ke peranda situs. Kemudian nanti Anda bisa arahkan kategori kursusnya ke bagian fakultas teknik. Kemudian pilih jurusan teknik informatika. Kemudian nanti Anda akan bisa search di sini. Teknologi. Nanti kita akan banyak kontennya, materi-materi saya nanti akan ada di di sini. Di LMS atau Learning Management System kuliahdaring.ung.hc.id Jadi nanti termasuk tugas, kuis, ujian itu melalui kuliahdaring.ung.hc.id Itu pengantar dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan? kliknya saya kirim di Discord ya. Kenapa saya pakai Discord? Karena nanti di sini lebih teratur. kalau di WhatsApp kan jadi numpuk semuanya. Jika nanti ada pembahasan tentang materi, semua nanti numpuknya di satu layar saja. Kalau kita pakai Discord, nanti kita bisa pilih-pilih mana yang materi. Jadi ada tugas, di bagian tugas, kuis, kemudian ujian, memberi tahuan tentang ujian. kemudian nanti untuk link Zoom misalnya, atau link-link yang lain, kalau ada pemberitahuan terkait mata kuliah, nanti saya akan umumkan semuanya lewat aplikasi Discord. Jadi tidak menggunakan grup WhatsApp. sudah dapat link-nya semua ya, ada di chat. Untuk join ke di chat ya. bagi yang baru bergabung, silakan dilihat di chat. Itu untuk link Discord kita. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, teman-teman. mohon maaf, Pak. Apa mata kuliah ini ada nanti, kuliah offline-nya? Saya belum tahu kepastiannya ya, untuk kebijakannya, setahu saya untuk sekarang, kebijakannya masih online, dari nanti bisa, saya mau konsultasikan dulu dengan pimpinan, jurusan, apakah nanti untuk praktek-prakteknya itu bisa diselenggarakan secara offline atau tidak. Tidak lagi yang mau ditanyakan? kalau tidak ada, saya akan memberikan sebuah pengantar untuk sore hari ini terkait dengan open source. Jadi, apa itu sebenarnya open source? menurut open source inisiatif OSD, di open source adalah tidak hanya berarti bahwa kita memiliki akses ke source code, melainkan lebih dari itu, bahwa dengan adanya open source, itu ada kebebasan atau ada kemerdekaan terhadap software. Ini yang sering digaung-gaungkan oleh para pejuang-pejuang open source, free software, freedom software, dan kegalauan mereka terhadap software ketika software ini dikomersilkan. Ini sebenarnya pertarungan besar antara dua buah kubu, jadi kubu komersil, software yang dijual secara komersil, dan software yang dibebaskan. namun dibebaskan itu artinya tidak serta-merta bebas-bebas-bebasnya, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi kalau open source initiative itu mensyaratkan beberapa, ada beberapa syarat yang disertakan oleh open source initiative, kalau dia mau digolongkan ke dalam source. Jadi misalnya kalau suatu software, baik itu sistem operasi atau software aplikasi, kalau mau dikatakan sebagai open source, maka dia pertama harus free redistribution. Artinya dia harus bebas untuk didistribusikan kembali. Ini yang menjadi masalah kalau di software komersil. Jadi misalnya saya membeli software atau saya membeli lisensi software, mendownload software, kemudian menginstallnya, kemudian untuk mengaktifkannya, saya menyewa atau membeli lisensi. Yang menjadi masalah, bisa enggak saya kalau mendistribusikan kembali apa yang sudah saya beli? Saya kira bisa atau enggak? Legal atau enggak? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Bisa enggak? Kalau saya punya misalnya Anda beli Microsoft Windows yang asli serta lisensinya. Kemudian software-nya ini Anda pinjamkan ke orang lain, lalu orang lain itu menggandakannya. Bisa enggak? ya bisa, Pak. Bisa ya. Secara teknisnya bisa. Secara teknisnya bisa. Anda bisa. Karena Anda punya software-nya, Anda kopikan saja ke teman Anda, itu secara teknisnya oke. Fine-fine saja. Tapi secara etika, secara hukum, itu terlarang sebenarnya. Karena bergantung software yang Anda beli, kalau Windows-nya hanya digunakan untuk single user, maka Anda tidak bisa untuk mendistribusikannya kembali. Beda kalau misalnya Anda beli software yang untuk lisensinya banyak pengguna. Kalau Anda belinya hanya untuk single user, lalu Anda distribusikan kembali, maka itu secara hukum dan secara etika sebenarnya tidak boleh. Nah, open source membolehkan itu. Jadi, kita bebas untuk meredistribusikan kembali. Jadi, kalau saya sudah mendownload suatu software, kemudian software itu, karena dia software open source, saya gandakan kembali, atau saya copy, atau saya redistribusi kembali ke orang lain, itu legal. Kalau open source. Yang kedua, yang menjadi concern, adalah source code. Jadi, yang disebut dengan open source adalah karena disertakan kode sumbernya. Tidak semua software itu disertakan kode sumbernya. Dan ini menjadi poin penting di dalam open source karena disebut open source karena kode sumbernya atau source code-nya terbuka. Orang bisa lihat dan orang bisa kembangkan. Masuk ke poin nomor tiga. karena dia adalah kodenya terbuka, maka dari satu sumber source code itu kemudian kita bisa kembangkan. Nah, produk turunannya itu legal. Misalnya Anda menjiplak atau mengadopsi, kalau menjiplak itu kesannya tidak baik, mengadopsi karya seseorang. Karena dia sifatnya open source, Anda bisa lihat source kodenya, kode sumbernya. Lalu Anda mengembangkan dari kode sumber sebelumnya, source code sebelumnya. Maka itu legal. Legal. Tetapi dia tidak menghilangkan author source code. Ada di rule nomor empat. Jadi rule nomor empat itu menjaga integritas dari si penulis asli dari source code yang Anda kutip, yang Anda adopsi. Jadi kerja atau produk turunannya dibolehkan, legal, tetapi tetap menjaga secara etika Anda tetap menjaga integritas dari, jadi tetap dicantumkan. Oh, ini sumber aslinya dari sini. Saya mengembangkan di sisi ini, ini, ini. Oh, tim Anda mengembangkan di sisi ini. Itu legal. Kalau yang Anda kembangkan itu dari produk open source. Kemudian yang kelima adalah tidak ada diskriminasi terhadap orang atau grup. Kalau sudah namanya open source, berarti tidak boleh ada pembatasan terhadap personil, suku, ras tertentu, agama tertentu, itu tidak boleh di open source. Kemudian tidak ada diskriminasi terhadap bidang-bidang atau pekerjaan-pekerjaan. Bidang pekerjaan, mau Anda kerjanya apa saja, itu tidak ada diskriminasi di dalam open source. Kemudian yang ketujuh adalah distribusi dari lisensi. Nanti kita akan banyak berbicara tentang lisensi di dalam open source. Di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian lisensinya tidak bisa spesifik kepada suatu produk. Walaupun nanti ada lisensi di open source itu yang namanya nama dari produk. tapi kita bisa mengadopsi lisensi tersebut. Itu nomor delapan. Dia tidak boleh spesifik, tapi kita bisa mengadopsi dari vendor pembuat lisensi tersebut. Kemudian lisensi tidak boleh membatasi software yang lain. Jadi karena ada lisensi ini, kita pakai lisensi ini, maka software yang lain itu dibatasi. Itu tidak boleh di dalam open source. Dan yang terakhir adalah lisensinya itu harus netral secara teknologi. Teknologinya netral. Itu konsep dari open source. Filosofinya open source. Bahwa jiwa open source itu adalah jiwa merdeka di dalam open source. kemudian siapa yang menggerakkan ini? Pergerakan utamanya itu mulai pada tahun 1983. Jadi tahun saya lahir, ini Richard Matthew Stolman, seorang insinyur dari MIT, MIT University, salah satu perguruan tinggi terkenal bidang keteknikan di Amerika, itu menyuarakan terhadap kebebasan terhadap kode sumber software. Dan kemudian di apa ya, jabarkan lagi oleh si Stolman, kemudian dia mempublikasikan GNU manifesto. Jadi GNU itu adalah GNU is not unique. GNU adalah GNU is not unique. Dan membentuk free software foundation. Jadi foundation-nya sampai sekarang masih ada, Anda bisa akses di www.fsf.org untuk mendukung pergerakannya. Kemudian ini disupport lagi oleh Linus Torval. Linus Torval melahirkan kernel Linux di tahun 1991 yang bekerja sama dengan Richard Matthew Stolman yang kemudian menjadi GNU Linux. Jadi si Stolman membuat kernelnya namanya GNU kemudian Linus membuat kernel namanya Linux. Lalu mereka berkolaborasi jadilah sekarang GNU Linux. Anda akan mendapati banyak sekali produk-produk GNU itu di Linux, di distribusi Linux. Itu hasil kolaborasi antara Richard Matthew Stolman dan Linus Torval. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia sebenarnya pemerintah di era SBY dulu itu sudah pernah mencanangkan gerakan Indonesia Go Open Source kemudian melahirkan Universitas Go Open Source UGOS Indonesia Go Open Source itu melahirkan distribusi Linux namanya juga IGOS tapi sayangnya proyek ini berhenti tidak tahu penyebabnya apa tapi Indonesia pernah mencanangkan gerakan ini kemudian di sisi komunitas banyak munculan pengguna Linux kelompok studi Linux dari kelompok studi Linux itu kemudian mereka menyatu di dalam kelompok linux pas kelompok linux cewek kluwek YPLI pengguna Linux Indonesia dan yang terakhir terbentuk adalah asosiasi Open Source Indonesia kemudian aktivitas komunitasnya juga banyak awal-awalnya itu lahir di mailing list sekarang mungkin lebih banyak bermain di Facebook grup-grup Facebook dan di forum-forum diskusi lainnya sangat banyak sekali web para aktivis Open Source Indonesia salah satunya itu Pak Ono beliau yang dari dulu dari saya masih kuliah sampai sekarang masih getol di dunia Open Source kalau Anda lihat Youtubenya video-videonya itu tidak pernah sama sekali menggunakan Windows sebagai sistem operasinya jadi dia beliau hari-harinya banyaknya pakai Linux dan WNG sendiri WNG sendiri juga pernah berkontribusi di dalam Open Source kita pernah bikin sejarah mencetak rekor Indonesia muri pada saat itu kita berhasil mencatatkan instalasi Linux terbanyak jadi untuk saat ini masih sementara dipegang oleh WNG pada saat itu Fakultas Teknik yang buat jadi kita turut berkontribusi dalam berkembangnya Open Source di Indonesia tidak hanya itu UNG juga kelompok studi Linux juga pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2013 kita mendapatkan juara satu kategori komunitas di bidang Open Source itu Open Source di Indonesia kemudian siapa yang support Open Source Anda bisa lihat saja ada banyak sebenarnya yang support Open Source tentu saja Google GitHub Facebook IBM Intel dan bahkan Microsoft sekarang juga sudah support Open Source kemudian kemudian apa saja Open Source Project Anda bisa lihat ini website-nya opensource.google project explore pincut ada berapa banyak project Open Source yang di bawah kendali dari Google ada Chrome ada Android banyak sekali di sini Anda bisa akses webnya kemudian juga ada source.android.com ini untuk yang Open Source kemudian untuk beberapa software yang bisa Anda pakai di Windows maupun di Linux maupun di Mac yang sifatnya Open Source Anda bisa akses di sourceforce.net ini gratis sudah ada sekitar 18 juta yang sudah didownload dan ada 11.578 kode yang dimasukkan ke dalam sourceforce ini bisa di akses webnya sourceforce.net Apakah Open Source sukses sejauh ini bisa dikatakan seperti itu karena bisa Anda lihat di sebelah kiri bahwa superkomputer atau bahkan server-server sebagian besar itu menggunakan Linux bahkan superkomputer itu 100% sekarang sudah menggunakan Linux server mayoritas mayoritas server yang ada di dunia itu OS-nya adalah Linux selain itu ada Unix bahkan di UNG sendiri kita di UPT-TIK software untuk server kita mayoritas adalah Linux walaupun ada juga yang berbasis Unix seperti BSD sukses ke open source sukses karena kita sukses membuat Microsoft men-support open source yang tadinya Microsoft ini sangat komersial sangat business oriented money oriented sekarang mereka sudah support untuk open source Anda bisa akses opensource.microsoft.com dan ada banyak cerita-cerita sukses lagi di bidang open source Anda bisa akses website-website ini nanti materinya Anda bisa akses di kuliahdaring.ung.g.hc.in nah bagaimana Anda berkontribusi di dalam open source yang pertama Anda bisa ke github di sana ada banyak projek-projek yang komersil bahkan ada yang open source untuk yang open source nanti Anda cari nanti kategorinya yang open source kalau mau berkontribusi ikut dalam projek software silahkan Anda bergabung di github lalu Anda bisa cari projek yang sesuai dengan kapasitas Anda sesuai dengan skill Anda Anda bisanya di mana silahkan Anda berkontribusi dan masalah kontribusi ini bukan hanya hard skill misalnya Anda jago coding tidak semua kontribusi open source itu dalam bentuk seperti itu karena ini si Orpa dia jadi terkenal di Cocoa Fox karena orang mengira dia adalah programmer padahal tidak yang dilakukan oleh si Orta adalah dia lebih banyak melakukan kegiatan seperti dokumentasi dan pencitraan jadi Anda bisa lihat di yang terkenal di Terima kasih.